Intro Halo Assalamualaikum guys Baik lagi bersama Nisar Channel Membahas tentang Ikan Predator Aquascape Dan Arowana Oke guys Dari MDK Dan INJR Aquatic Oke Kali ini gue bakal ngebahas Tentang masalah penyakit Yang wajar Untuk ikan arowana ya Ada penyakit itu ada 5 Ada mata Selaput Ada jamur, jamur ada 2 macem Jamur putih, jamur hitam Kembang sisik Terus Apa namanya Kutu jamur Dan Gigit ekor guys Nah kali ini Ikan Arowana gua Yang gue kasih nama Sem Dan si Bram Si Sem lagi sakit nih guys Tuh Kelihatan ya guys Ini dia terkena Jamur Jamur hitam Di posisi badannya Ini guys Nah Kelihatan jelas ya guys Nah cara Menanganinya Dan obatnya Apa aja Nah oke Saya bakal jelasin nih guys Semuanya Memang wajar sih guys Untuk ikan predator Apalagi di musim saat Kayak gini gitu guys Pergantian musim Antara dan kemarau Ke musim hujan Memang bakal tumbuh Penyakit-penyakit Untuk ikan predator Kalau kita Males Untuk mengganti air Kalau misalkan Lagi pergantian musim ini Diwajibkan untuk Tiga hari sekali guys Biasanya Saya seminggu sekali Cuman Berhubung ini Jadi keburu kena penyakit gitu guys Kalau memang seminggu sekali Jadi tiga hari sekali Dan selalu pasang heater guys Nah Ini posisinya Sudah Saya kurangi Volume airnya Oke guys Nih Posisi Air Sudah Saya kurangi Dari 100% Tinggal Cuman Cisa 60% Aja nih guys Nah Itu Salah satu yang pertama Cara mengobatinya Kurangi volume air Kurangi kapas Medan media filter Saya tidak menggunakan Karena nanti Obatnya bakal kesaring lagi guys Dan yang paling utama Setting heater Suhunya Di 32 derajat Sampai Ke 34 Nah Kalau saya Dipindahkan Arwananya ribet lagi Karena ukuran arwananya Sudah 55 cm Sudah besar Dan tank saya juga Untuk yang segede ini Tidak ada lagi Jadi makanya saya satu Untuk bareng-bareng gitu guys Nah Nanti kalau ada yang bertanya Terus gimana Yang lainnya Oh yang lainnya Tenang Itu gak akan Menular Dan gak akan kena Malahan dia bakal Bakalan Mencegah Guys Yang tidak kena jamur Arwan yang sedang diobati Sedang fokus diobati Yang lainnya Jadi mencegah Jamur Jadi kekebalan tubuh Si Ikan-ikan yang ada Di dalam tank itu Oke guys Cara mengobatinya Yang pertama Saya menggunakan Ini guys Garam Ikan Berikan secara Continue Satu hari Dua kali Gramnya Dikira-kira aja Guys ya Nah Yang kedua Bisa Made in blue guys Nah Seperti ini Nah ini udah Terlanjur kemana-mana ya guys ya Ini made in blue Cukup 3 tetes aja sih guys Cuman ini tidak efektif Lama Maksud saya Efektif-efektif Cuman lama gitu Nah yang ketiga Ada dari Sakai Pro nih guys Ya Ini Aglimen plus Sakai Pro Disini efektifnya Mempeksi kulit Luka Lecet pada ikan Mata katarak Berselap White spot Bentik putih Fungus Atau jamur Luka Lambung Sirip Ekor Sisik Yang pecah Dan rusak Akibat berantem nih guys Nah Cuman Berhubung ikan saya Jamur Hitamnya Saya lihat Sudah terlalu parah Saya menggunakan Ini guys Nah Biotic Extra Antibakteri Dan jamur Anti Stress Dan Karantinya Jadi obat Jadi obat ini Memang saya gunain Tapi ikannya Nggak stress guys Kadang ada ya Yang obat yang begitu masuk Ikan itu kaget gitu Karena perubahan Warna Air Kalau ini tidak Nah Untuk petunjuknya Bisa Dibaca Selengkapnya Seperti ini Jadi Tunggu Sampai 2 hari Sampai 2 Sampai 3 hari Biarkan Warna yang seperti ini Kuning Setelah 3 hari Kita kuras 20% Sampai 30% Lagi Kita Kasih Air baru Ketika memang Masih Jamurnya belum Hilang 100% Tabur lagi Guys Obat seperti ini Di Biotic Ekpres Tabur Lagi Kita Lihat Lagi Jadi Kelipatannya Genap Kanjil 3 6 Atau 9 Nah ketika 6 itu masih belum Hilang 100% Jamurnya Kasih lagi Kalau memang Masih ada Kuras lagi Nah nanti Kelantar ketiga Yang ketiga Kalinya Kalau memang Masih ada Harus dilakukan Seperti itu lagi Jadi kurangi volume air Kasih obat Lalu Diamkan selama 3 hari Tapi kalau Ketika Misalkan Memang Sudah 100% Jamurnya Hilang Itu Cukup Guys Nah Nanti Saya akan Kasih Juga Ketika Ikan Saya Sembuh Setelah 2 Clutter Oh iya Dan jangan lupa Dan yang Paling Penting Ketika Ikan Sedang Diobati Jangan Pernah Mengasih Makan Guys Karena Nanti Dia tidak Fokus Untuk Masa Pengobatannya Dan Yang kedua Juga Dia bisa Stress Yang ketiga Juga Memang Tidak Bagus Guys Jadi Selalu Usahakan Tetap Fokus Pasang Heater Dipuasakan Selama 3 hari Dan Jangan Lupa Media Filternya Diangkat Cuman Guys Gitu Aja Dari Saya Nanti Saya Akan Terus Continue Untuk Melakukan Treatment Menghilangkan Jamur Hitam Ini Guys Oke Guys Nah Setelah Tiga Hari Saya Rendam Upanya Dibiarkan Dengan Obat Sekarang Finishing Guys Saya Menguras Airnya Dari 100% Ke 50% Sekarang Saya Kuras Lagi 30% Nah Sekarang Saya Langsung Masukkan Airnya Menggunakan Air RO Isi Ulang Karena Air RO Itu Bagus Apalagi Di musim Hujan Sekarang Kadar Air Tanah Itu Sangat Tidak Bagus Untuk Ikan Predator Bukan Hanya Jenis Arowana Saja Nah Seperti Ini Saya Menggunakan 40 Galon Dalam Aquarium Teng Saya Ukuran 1 Meter Kali 60 Kali 60 Halo Guys Nah Setelah 3 hari Saya Rendam Pakai Obat Jamur Dari Apa Itu A Express Terus Juga Apa Itu Namanya Saya Sudah Menguras Juga Pakai Air RO Saya Sudah Rendam Juga Selama 3 hari Sampai Airnya Menguning Ini Adalah Hasil Akhirnya Ternyata Terbukti Obat Itu Menghilangkan Jamur Putih Jamur Hitam Dan Dipibas Itu Ada Penyakit WS Dan White Spot Segala Macem Atau Sisik Yang Kutuan Sekarang Sudah Terbukti Ampuh Dan Sudah Alhamdulillah Baik Baik Aja Ini Guys Nah Kemarin Jamurnya Disini Banyak Sekarang Lihat Semuanya Badannya Sudah Normal Tidak Ada Jamur Sedikit Pun Guys Nah Tuh Tidak Ada Ya Tidak Tidak Disini Tadinya Banyak Sekarang Sudah Tidak Ada Nah Tadi Disini Banyak Ini Banyak Ini Sekarang Sudah Tidak Ada Oke Guys Jangan Lupa Terus Subscribe Mudah Mudahan Video yang Saya Buat Ini Bermanfaat Untuk Kalian Semua Dan Untuk Mudah Mudahan Yang Kena Penyakit Jamur Atau Jamur Putih Atau Jamur Hitam Di Arowana Kesayangan Kalian Cepat Sembuh Juga Dengan Trip Dan Trick Yang Saya Lakukan Agar Bisa Lakukan Juga Di Rumah Dan Dari Arowana Kesayangan Kalian Oke Dari Nizar Channel From MDK Dan NZR Aquatic Terima Kasih Jangan Lupa Subscribe Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Untuk Lt determining